Intro Baik disini saya akan menjelaskan untuk skill yang keempat terkait short conversation Pada skill 4 avoid similar sounds atau hindari suara yang sama atau mirip Coba kita simak berikut ini Yang pertama yang perlu dipahami similar sound itu contohnya apa sih suara yang terdengar mirip Nah tadi sudah disampaikan ya tidak benar-benar persis bagi penutur asli Tapi kita sebagai orang lain yang bukan penutur asli mendengarnya mirip Karena ujungnya terdengar sama Misalkan disini ada contoh search, research, church Jadi ada kata c di akhir yang terdengar oleh telinga kita Padahal kalau kita artikan ini berbeda ya Search, suka? Search Biasanya kalau kita buka google kita suka melakukan searching, melakukan pencarian Kemudian yang kedua ada yang namanya research Kalau research ini lebih pada penelitian Sedangkan yang ketiga ada church Itu adalah tempat beribadah bagi orang Kristen atau gereja Selanjutnya yang kedua disini juga terdengar sama ujungnya Ada kata bad untuk tempat tidur Ada head untuk kepala Terus ada kata sifat disini buruk ya Bad Selanjutnya yang ketiga ada dua kata yang kalau kita baca itu terdengar sama Ada kata male untuk makna yang pertama yakni pesan ya male Terus kemudian yang kedua adalah gender, laki-laki Dan yang terakhir ada meet Nah yang pertama kata kerja yang bermakna berjumpa Kemudian yang kedua kata benda yang bermakna daging Ini kan terdengar sama ketika diucapkan Jadi ada strategi-strategi yang harus kita gunakan ketika ada kosa kata yang terdengar mirip Terdengar sama pada saat diucapkan Yang pertama adalah baca pilihan opsi jawaban dengan sesama jelas ya Karena ini merupakan anticipating question Jadi sebelum audio diputar Opsi sudah ada silahkan dipahami dulu Yang pengucapannya terdengar sama bisa dihindari Karena masuk salah satu skill dari avoid similar sounds Kemudian yang kedua Jika pada pilihan jawaban yang berbeda Terdapat dua atau lebih kata yang mirip suaranya Jika dibaca dengan benar Maka Anda dapat memprediksikan bahwa itu bukan jawabannya Sesuai dengan tagline-nya Avoid similar sounds Hindari suara yang terdengar sama atau mirip Yang ketiga adalah Dengarkan percakapan dengan seksama Jadi ketika sudah siap, opsi sudah terbaca Klik audio Dengarkan dengan seksama Baru yang terakhir Jika Anda tidak dapat memahami percakapan dengan sempurna Pilihlah jawaban yang suaranya berbeda Ingat, suaranya berbeda Jangan apa yang didengar langsung dipilih Justru yang didengar harus dihindari Oke, sekarang kita coba ya Praktek dalam dua contoh berikut ini Untuk contoh yang pertama Disini ada Men dan women Why couldn't Mark come with us? Ingat, ini masih mirip seperti skill yang pertama Focus on the second line He was searching for a new apartment He was searching for a new apartment Misal yang didengar hanya kalimat kedua It's okay, tidak perlu khawatir Karena disini kita cukup mencari Kata yang kita dengar Dan Jangan dipilih Kalau itu muncul di opsi Maka What does the woman say about Mark? Kita bisa cek ya Dalam opsi disitu ada kata searching Ini kata yang jadi petunjuk kita Ada kata search Atau searching Maka hindari yang terdengar sama Kita lihat nih opsi A, B, C, dan D Yang terdengar sama dengan kata search Di sini kita punya yang namanya research Ada lagi disini Church Berikutnya Di audio kita mendengar dalam ujung kalimat percakapan Ada kata apartment Apartment Berarti dari sini yang mendekati kata tersebut Pengucapannya ada kata Department Terus juga ada kata Appointment Jadi ada kata men Men Di ujungnya Dihindari Nah Dari sini kalau kita artikan He was searching for a new apartment Berarti dia sedang mencari Apartemen baru Apartemen itu kan tempat untuk tinggal ya Searching itu mencari Berarti betul jawabannya adalah Bravo He was looking for Itu mencari A place to live Sebuah tempat untuk tinggal Berarti dari sini Kita cari Similar soundnya Dan jangan dipilih Justru kita cari Padanan dari kata searching Adalah look for Padanan dari kata apartment Adalah a place To live Berarti ini penggabungan dua skill Skill yang pertama Focus on the second line Fokus pada kalimat kedua Terus yang kedua disini adalah Avoid similar sound Silahkan hindari suara yang terdengar Sama atau mirip So the best answer for example one is Bravo Kita lanjut Contoh yang berikutnya Let's practice for the second example On the recording you hear Dalam rekaman anda mendengar I heard that Sally just moved into a new big house near the beach Saya mendengar Saya mendengar bahwa Sally baru saja Pindah ke rumah yang baru besar dekat pantai Pasti rumah mahal ya Udah baru besar Viewnya bagus lagi Pemandangan pantai Terus kemudian disini Respon orang kedua But Sally doesn't have a sound Ketika kita hanya mendengar di ujung ada kata sound Berarti lihat opsi Yang kosa katanya Vocabulary-nya Terdengar sama pada saat kita ucapkan dengan benar Maka jangan dipilih Karena itu pengecohnya Kita lihat yuk yang A Sally has no sense of responsibility Ada kata sense Tidak tepat Sally send her friend to the house Mengirim Nah ini juga salah Terus kemudian Sally has no money Tidak ada ya Yang sama padanan kata Dengan kata send Ketika di ucapkan mirip suaranya gitu Yang padan mirip Serupa Itu tidak ada Terus kemudian yang delta Sally is on the set with her Ada kata set Itu sedikit mirip dengan kata send Maka dari sini jawaban delta juga tidak tepat Maka kalau kita pahami disini Tapi Sally tidak punya sesen pun So The answer for The second example is C Charlie Sally has no money Jadi Sally tidak punya sesen pun Itu setara dengan Sally tidak punya Uang sama sekali Oke Cukup ya Cukup ya Maka yang tidak punya sesen pun Cukup ya Terima kasih tr Destiny Cukup ya